Oke guys, disini aku mau bikin tutorial cara bikin jedak-jeduk kenyal ya guys ya Nah kita langsung aja buka aplikasi CapCutnya Kemudian klik proyek baru Pilih satu foto atau video Dan disini aku pilih satu foto aja Nah disini aku udah sediakan contoh satu foto dan sedikit sound ya guys ya Nah kemudian untuk foto yang pertama ini kalian bisa atur sesuai sama durasi yang kalian udah tetapkan Nah untuk foto pertama ini gak bisa bikin jedak-jeduk kenyal ya guys ya Karena di awalnya itu gak ada foto Jadi harus ada foto di depannya gitu guys Nah kita langsung aja Tambahkan satu foto di stock video Nah pilih yang warna hitam atau putih Disini aku pilih yang hitam aja Nah setelah itu atur seperti ini Dan atur durasinya Nah disini aku kurang lebih pakai ada 7 detik bit Nah setelah itu kembali lagi ke detik bit yang pertama Nah disini Kita tambahkan overlay dengan foto yang lain Terus kalian bisa lebarkan sampai menutupi foto yang belakang Nah kemudian kalian geser di detik bit kedua Nah garis putih tengah ini paskan di detik bit kedua Nah kurang lebih ini kan di 25F Terus kalian bisa hitung 2 langkah Nah tiap titik ini Satu dua Nah jadinya ke detik keempat ini Kalian bisa potong fotonya Nah kalian hapus yang belakang Kembali lagi ke detik bit yang pertama Nah ini kalian bisa tambahkan 4 langkah ya guys ya Atau 4 titik Nah disini Jadi dua kali lipat dari langkah yang belakang Setelah itu kalian bisa tambahkan animasi Pilih di kombo Pilih yang perbesar dan pantulkan Nah yang ini Setelah itu kalian jentang aja Nah kemudian kalian lihat yang bagian belakang Nah disini Waktu foto yang atas itu Mau ngezoom gitu guys Nah ini Kalian geser ke kanan Nah ini kan zoom gitu ya guys ya Jadi sebelum zoom Nah disini Kalian bisa tambahkan keyframe Jadi pas waktu gambar di atas itu Bentuknya normal ya guys ya Gambar fotonya itu normal Jadi gak menyusut Ataupun ngezoom Jadi kalian bisa tambahkan keyframe Nah kemudian Letakkan garis putih tengah ini Di detik bit Nah terus Keyframe nya ini Kalian paskan di garis Atau paskan di detik bit Nah seperti ini Jadi fotonya itu kalian geser Atau tekan yang lama Terus pindahkan di arah detik bit Nah jadi pas ya guys ya Di atas itu detik bit Bawahnya keyframe Nah kemudian yang bagian depan Nah kalian jalan pelan-pelan Seperti ini Terus tandai keyframe itu Pas fotonya Sebelum menyusut gitu guys Jadi ukurannya normal juga Nah seperti ini Segini Jadi gak waktu ngelebar Ataupun menyusut gitu guys Nah tambahkan keyframe ya Nah ini kan aku udah pas Jadi pas di detik bit Satu sama dua Nah ini aku kasih contoh juga Untuk durasi Kalau misalnya kepanjangan Nah misalnya awal Udah bikin Kalian itu panjang ya guys ya Kalian atur Durasi animasinya Ini harus penuh Nah terus Cari yang bagian belakang dulu ya guys ya Pokoknya cari bagian belakang Sebelum Fotonya itu zoom Nah tambahkan keyframe Nah ini kan gak pas ya guys ya Di detik bit Kalian bisa geser Nah samakan Nah ini udah pas Di detik bit dua Nah untuk di yang pertama ini Nah sebelum menyusut Kan sebelum detik bit ya guys ya Keyframe nya Nah kalian bisa kurangin aja Durasinya Jadi patokannya itu Kalau keyframe nya Kurang dari detik bit Kalian kurangi Durasi yang depan Nah ini kan udah pas ya guys ya Terus aku kasih contoh lagi Kalau misalnya Durasinya itu Terlalu pendek Nah ini sama Kalian bisa cari dulu Yang bagian belakang Nah fotonya Waktu sebelum ngezoom Tambahkan keyframe Terus paskan Di detik bit Keyframe nya Nah untuk yang pertama ini Yang di awal Nah normalnya itu kan Setelah detik bit Nah berarti Berarti durasinya Kalian bisa panjangkan Nah setelah dipanjangkan Jangan lupa Hapus dulu keyframe nya Dan tambahkan lagi Durasi animasinya Nah baru kalian Atur lagi Yang bagian belakang Terus yang bagian depan Nah ini aku Kembali lagi Seperti yang awal ya guys ya Yang udah benar Nah kalau udah benar Kayak gini Kalian bisa lebarkan Terus yang keyframe Detik pertama ini Geser ke kiri sedikit Sampai gak warna merah Terus tambahkan keyframe Nah keyframe yang di awal sini Kalian bisa kurangi Opositasnya jadi 0 Nah setelah itu Ke detik bit 2 Atau di keyframe yang kedua Geser ke kanan sedikit Sampai gak warna merah Terus tambahkan keyframe Nah kurangi Opositasnya jadi 0 Jadi opositas 0 itu Di paling awal Dan paling akhir ya guys Nah jadi kenyalnya itu Pas di antara Detik bit 1 dan 2 Oke guys Selanjut Untuk di antara Detik bit 2 dan 3 Kalian bisa salin Dari overlay yang pertama Nah ini aku maaf banget Karena Record Antara detik bit 2 dan 3 Itu hilang Jadi aku langsung aja Di antara detik bit 3 dan 4 Ya guys ya Tapi sama aja kok guys Caranya Setelah kalian salin Itu kalian tinggal Hapusin aja Keyframe nya dulu Misalnya foto kalian itu Jadi gelap Setelah Dihapus keyframe nya Kalian bisa atur Opositasnya jadi 100 lagi ya guys ya Nah setelah itu Kalian tinggal atur Di detik bit Keyframe ke 4 dulu Nah tambahkan durasinya Itu 2 titik Terus Yang detik bit 3 Atur durasinya 2 kali lipatnya Dari Yang belakang ya guys ya Kemudian Atur durasi animasinya Nah setelah itu Kalian bisa cari Yang bagian belakang Itu pas Waktu sebelum Nge zoom Sama seperti tadi Nah terus Paskan di detik bit Keyframe nya Nah yang bagian depan Ini juga Jadi sebelum Menyusut Tambahkan keyframe Nah kalau udah pas Kalian tinggal Tambahkan keyframe lagi Di sisi kiri Dan kanannya Terus jangan lupa Opositasnya Kalian ganti Jadi 0 Nah untuk foto-foto Yang selanjutnya Kalian tinggal Salin aja Dan atur Sama seperti yang tadi Nah ini aku kasih Contoh 4 foto aja Kurang lebih Seperti ini Jadi kenyalnya itu Pas ya guys ya Di antara detik bit Terus aku disini Mau tambahkan Efek cermin Di detik bit kedua Nah pilih dasar Pilih cermin Atur durasinya Sampai di detik bit ketiga Nah ini kan belum ada Perubahan fotonya Kalian klik aja Menu object Nah pilih aja Salah satu overlay Pokoknya sampai yang Berubah Nah seperti ini Pokoknya setiap kalian Tambahkan efek Itu kalau Nggak ada perubahan Klik aja Menu object Nah kalian Arahkan ke Objek yang mau Kalian rubah Nah jadi ini Udah selesai Kalian bisa terapkan Semoga berhasil Jangan lupa like Comment Subscribe Juga share Dan nyalakan tombol loncengnya Untuk dapet notifikasi Video video aku selanjutnya Ya Thanks for watching Dadah Semoga kalian sehat selalu Terima kasih